Intro Nah men, balik menikahkan aku Jangan lupa untuk menikmati Monogiri Episode ini men Aku menikmati kompilasi tempat-tempat bersejarah Enak Monogiri Yang ada cerita sejarah dan mitosnya Seko akan video ini menikmati Monogiri Ini tak rangkum Mitong tempat bersejarah Enak Monogiri Intro Yang pertama Mento Tulaan Intro Kawasan Mento Tulaan merupakan daerah di Monogiri Yang mengalami kejayaan di bidang ekonomi Pada era kolonial Belanda Pada masa itu Terdapat pabrik serat terbesar dan terbaik Sehindia Belanda di kawasan itu Kini Mento dan Tulaan menjadi nama dusun yang masuk di desa Wonoharjo Kecamatan Monogiri Kota Dulu men Di daerah ini berdiri pabrik serat bernama Undermining Mento Tulaan Wih suangnya men jeneng men Jika diterjemahkan kebahasa Indonesia Menjadi perusahaan perkebunan Mento Tulaan Nomor 2 Masjid Tiban Masjid Tiban Wonokerso Ialah salah satu masjid Menyimpan kisah dan sejarah Di Wonogiri Jawa Tengah Kurung-kurung men Usiannya 600 tahun Masjid Tiban ini Orang terlalu gede men Dan terbuat dari kayu Berbeda dengan bangunan sekitarnya Yang sudah ditembuk Konon Masjid tersebut dibangun oleh Wali Songo Dan memiliki hubungan dengan Raden Masait Pangeran Sambernyowo Nomor 3 Makam Brekusuma Matahati Astana Giri Makam Brekusuma Matahati Terletak di ujung perkampungan dan lingkungan Gunung Wijil Kelurahan Kaliancar Kecamatan Sambernyowo Kecamatan Sologiri Kabupaten Wonogiri Nama Matahati cukup familiar Di Soloraya Kisah hidup romantisnya Dengan Raden Masait Atau Pangeran Sambernyowo Dan perjuangannya Seringkali Diangkat dalam Kisah pertunjukan seni Yang bahkan dipintaskan Hingga luar negeri Keren Juru kunci Astana Giri Beliau mengatakan Gunung Wijil dahulunya Adalah Gunung Pencil Dan baru berubah nama Ketika Bendororaden Ayu Matahati Dimakamkan di Astana Giri Nomor 4 Alas Donoloyo Alas Donoloyo Terletak Eneng Kecamatan Slogoimo Terkenal dengan Deretan Kisah misteri Lantaran lokasinya Dianggap Angker Jari ini Angker Tenang Hutan yang Berstatus Cagar Alam ini Berkaitan dengan Legenda Ki Ageng Donoloyo Meski demikian Kayu jati dari Hutan tersebut Amat terkenal Hingga dijadikan Tiang pembangunan Masjid Agung Nema Wih Tepuk tangan Selanjutnya Nomor 5 Gunung Wijil Gunung ini Terletak di Daerah Sambitileng Purwantoro Wonogiri Enengkenemen Ono bukti Peninggalan Pahlawan Putra Daerah Asli Purwantoro Bukti tersebut Berupa Monumen Pahlawan Kusuma Bangsa Tiga Putra Daerah Purwantoro Selain Kuimen Ono pula Makam dari Kraton Mataram Yakni Putri Bubrah Yang merupakan Seorang Putri Mataram Mbah Sukidi Seorang warga Daerah Sambitileng Pada tahun 2003 Mempunyai Inisiatif Untuk Menyatukan Tiga Makam Tersebut Di belakang Monumen Pahlawan Kusuma Bangsa Hal ini Pertujuan Supaya Makam Bersejarah Tersebut Dan kisah Di baliknya Dapat Dikenang Oleh Generasi Penerus Wah Mantap Tenang Nomor Enam Waduk Dan Gua Song Putri Waduk Wimen Dibangun Dengan Tujuan Untuk Saluran Irigasi Persawanan Sedangkan Gua Song Putri Sudah Ada Sejak Jaman Brawijaya Saat Perang Saudara Berlangsung Saat itu Seluruh keluarga Katon Meralihkan diri Salah satunya Putri Kedaton Atau Dikenal dengan Putri Kencono Bersama Beberapa Dayang Gua tersebut Dibakai oleh Sang Putri Untuk Bersembunyi Aneh Men Enek Gua Kui Terdapat Cerita Mengenai Perjalanan Raden Masait Atau Pangeran Sabernyowo Saat Dikejar Kejar Oleh Londo Enek Njeru Gua Ku Men Sang Putri Menolong Raden Masait Sing Lagindelik Sekol Londo Men Nomor 7 Makam Brei Kusum Monarso Makam Brei Kusum Monarso Ialah Eyang Eyang Dari Raden Masait Atau Pangeran Sabernyowo Cerita Makam Ini Berawal Dari Perseteruan Antara Perbedaan Pendapat Antara Eyang Kakung Dan Eyang Putri Mengenai Posisi Penjajah Eyang Putri Yang Tidak Suka Eyang Kakung Sekongkol Dengan Penjajah Kemudian Memilih Pergi Dari Kartosuro Singkat Cerita Ningenimen Eyang Putri Wiloro Dan Ketika Eyang Eyang Putri Mari Balik Nyang Gunung Wijil Selogiri Untuk Menjenguk Anak Jujunya Karena Tidak Mendengarkan Saran Sang Anak Untuk Istirahat Lebih Dahulu Sebelum Kembali Eyang Putri Kemudian Meninggal Dunia Di Perjalanan Sesuai Wasiat Sang Eyang Maka Anak Jujunya Memakamkan Eyang Putri Di Daerah Dimana Getek Atau Rakit Yang Dipakai Untuk Menandu Jasad Nah Wemen Tujuh Tempat Besejarah Yang Enak Wono Giri Yang Kental Ceritanya Lan Mitose Sang Artan Isyakeh Tempat Besejarah Yang Dikulik Wono Giren Jadi Ini Mereka Mereka Rekomendasi Tempat Unik Dan Besejarah Komen Men Aku John Yandri Presiden Wono Giren Matur Ngun Man Mereka Men On Tunggu Komen Komen